Kamu mau lolos tes LPDP sambil kerja juga? Nah, tonton video ini karena kita akan bahas nih cara lolos tes beasiswa LPDP di luar negeri sambil kerja sebagai karyawan bersama Andika Cendikia Prima yang saat ini sedang kuliah di University of Glasgow. Halo Acep. Halo, Bang Rahim. Sehat Bang? Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Cep? Alhamdulillah sehat. Semoga banyak. Kemarin kan dapat info katanya LPDP 2024 udah dibuka ya, Cep? Oh iya, betul. Barusan buka. Nah, jadi ini ingat Acep baru lulus 2023 kalau nggak salah, Cep? LPDP-nya? 2023, betul. Batch 1. Batch 1 2023. Wah, jadi keingetan ngajak Acep buat diskusi nih, Cep. Nah, supaya teman-teman dapat informasi terupdate begitu kan. Bagaimana prosesnya begitu kan. Terus bagaimana ya proses dari awal sampai akhir Acep bisa saat ini kuliah di University of Glasgow gitu, Cep. Nah, mungkin sebelum mulai, Cep. Ini aktivitasnya sekarang apa aja nih, Cep? Sekarang itu sibuk yang pertama kuliah pastinya. Terus ada beberapa segitar internship. Bukan berapa sih, ada satu kita internship di kampus juga. Dan setelah itu, ikut juga aktif di PPI-nya Greater Glasgow. Selebihnya bersama keluarga sih waktu. Wah, siap-siap. Jadi, mayoritas Acep pastinya ini ya, Cep ya. Kuliah begitu ya, Cep ya? Betul, Bang. Kuliah belajar. Kuliah belajar. Have fun gitu. Nah, Cep. Sambil kuliah tadi ada internship juga ya, Cep ya? Betul, Bang. Oke, nah, Cep, tadi Cep nyebutin ada bawa keluarga juga begitu ya, Cep ya? Jadi, sekarang gimana nih, Cep? Berada di Inggris saat ini itu bersama keluarga juga, Cep? Betul, Bang. Jadi, kami kuliah, saya pribadi kuliah di University of Glasgow, mengambil jurusan teknik elektro dan manajemen. Dan juga, sebenarnya istri saya juga kuliah juga di kampus yang sama. Tapi jurusan yang berbeda. Istri saya ngambil jurusan Environment and Sustainability Development. Dan saya membawa satu anak bujang juga, umur 4 tahun. Jadi, kita ada bertiga sekarang di sini. Wah, menarik nih, menarik nih. Karena, biasa, wah, itu nggak kebayang susah apa bahasanya, Cep ya? Di satu kampus yang sama gitu kan dengan istri, pasti kan S-nya gimana, pasti... Ya, kadang kita kepengen juga nyari kampus yang lain gitu kan, Cep ya? Iya, iya, iya. Artinya kan ini memang sengaja di-design gitu ya, Cep ya? Mau di universitas sama-sama ya, Cep. Nah, nanti kita mau bahas nih, Cep. Nah, tapi Cep, maaf Cep, tadi karena Cep nyebutin keluarga, berarti kalau yang LPDP sekarang, untuk yang Master, tidak ada tunjangan untuk keluarga begitu ya, Cep ya? Betul, dari LPDP tidak memberikan tunjangan keluarga buat Master, tapi buat teman-teman yang PhD, doktoral, itu ada tunjangan keluarganya. Nah, itu tangan anaknya, Cep kelihatan. Nah, nggak apa-apa, Cep. Nah, jadi teman-teman nih, bisa langsung lihat nih ada anaknya Cep di sini, berarti kan Cep memang bawa anak nih untuk kuliah. Jadi, teman-teman, jadi mungkin ini salah satu strategi juga ya, Cep ya? Jadi, teman-teman mungkin yang mau ngambil S2 di luar negeri, LPDP, bawa keluarga, ya cari di kampus yang sama gitu ya, Cep ya? Betul, sama istrinya berdua. Tapi, pertanyaan agak sensitif nih, Cep. Hmm, gila, Bang. Biaya kan artinya berarti, Cep, apa bahasa ya, tunjangan untuk tunjangan pribadi gitu ya, Cep ya? Betul. Cukup nggak, Cep, untuk bertiga? Alhamdulillah, cukup, Bang. Lebih dari cukup, Alhamdulillah. Jadi, karena memang juga yang sendiri aja, maksudnya hanya satu yang kuliah gitu, hanya satu yang dapat tunjangan gitu, dapat beasiswa, itu pun ada yang disini bawa keluarga gitu. Jadi, ayah atau ibunya yang kuliah, suami atau istrinya yang kuliah, nanti suami atau istrinya dependen, nemenin gitu. Terus ada anak juga. Ada juga gitu. Jadi, kalau cukup, misalnya cukup. Cuma ya, mungkin perlu dipertimbangkan, terutama saat ini, di, itu kosong untuk UK, itu aturannya memang semakin diperkesat. Artinya, baru-baru ini, Januari 2024 ini, barusan pemerintahan United Kingdom itu mengeluarkan peraturan bahwa mahasiswa internasional tidak bisa lagi membawa dependen. Dependen itu keluarga yang tidak sekolah lah. Karena, balik lagi ke status visanya berarti, Cep ya? Betul, status visa, persyaratan visanya, dan lain-lain gitu. Oh, karena kalau misalkan kita sendiri, ini dapat LPDP, kuliah di, apa, kuliah di Inggris, begitu ya, Cep, di UK, status visa kita berarti visa pelajar, begitu mungkin ya, Cep ya? Betul, visa type student. Tapi yang status anak dan istri, mungkin yang akan, ini ya, mungkin jadi pertanyaan nanti, begitu ya, Cep ya? Ya, jadi, memang saat ini ada beberapa diskusi ya, ada skema juga yang, selama ini kan pakai visa type dependent, jadi, dia depend ke status student yang studi, gitu. Misalnya anak saya nih, dia ke sini, statusnya visa dependent yang melekat ke status visa saya sebagai student, gitu. Nah, karena tahun depan itu lebih ketat, dan cenderung nggak bisa kayaknya ya, bawa dependen. Mungkin kalau mau bawa keluarga, jadinya jadinya visa turis, gitu. Dan itu pun maksimal 6 bulan. Oh, 6 bulan cuma 2 kali perpanjang? Cep, kalau di UK setahun kan ya, Cep? Setahun, Bang, betul. Jadi, ya, ada kemudahan. Ya, kembali lagi, balik ke teman-teman, gitu ya, Cep ya. Mau bawa keluarga, ya, perlu dipertimbangkan matang-matang, gitu ya, Cep ya. Nah, Cep, ini kita mau bahas nih, terkait dengan bagaimana sih, Acep ngambil, apa, apply, tapi mungkin mau nanya dulu, Cep, apply beasiswa dulu, atau apply kampus dulu, Cep? Jadi, kalau prosesnya sebenarnya panjang banget, Bang. Jadi, panjang soalnya, soalnya Abang lumayan tahu nih, perjalanan aja, gitu kan. Yang mungkin ada sekitar 1, 2 tahunan ada kayaknya, Cep, perjalanan. Lebih kayaknya, Bang, ya. 2 tahunan, betul. Nah, kayaknya 2 tahunan dibungkus dalam 1, mungkin 1 jam nggak cukup juga. Nanti kita coba, ya, jadi sebenarnya rencana untuk kuliah, terutama kuliah bareng, ya. Kuliah bareng itu, saya dan istri itu sudah rencanakan ketika kami sudah membicarakan, pembicaraan serius untuk menikah. Jadi, ketika mau menikah itu, kita akan share visi-misi apa, pandangan antara pernikahan seperti apa, dan lain-lain, termasuk salah satu yang dibahas itu adalah rencana untuk lanjut studi. Nah, sebelum menikah itulah, saya dan istri memang sama-sama ingin lanjutkan kuliah. Dan, kami sepakat untuk mengusahakan, mencari tempat studi yang pertama satu, kalau bisa satu kampus. Kalau nggak bisa satu kampus, setidaknya satu kota, gitu. Nah, akhirnya kami riset-riset. Ada beberapa opsi. Dan kebanyakan memang di Europe ya, karena memang tujuan kami ke Europe. Akhirnya di diskusi lagi, di persempit, hingga tujuannya mau di UK saja. Ada beberapa kampus di UK yang kami apply. Jadi, yang paling pertama itu, kami sebenarnya apply kampus dulu. Nah, setelah apply kampus, itu tahun 2021, kalau nggak salah, saya daftar kampus pertama kali. Itu sudah dalam kondisi sudah menikah ya, CB? Kondisi sudah menikah, betul. Di 2021 itu, saya gagal, diterima kampus. Waktu itu, udah Glasgow juga, jadi pilihan udah mengurut ke Glasgow sama kampus di London ya. Waktu itu, saya milihnya ICL dan istri UCL. Dan termasuk Glasgow. Jadi, ada pilihannya waktu itu dua, Glasgow sama London. dari sana, kita apply dua-dua kampusnya. Saya gagal, ke kedua kampus yang saya apply, istri saya diterima di Glasgow. Dapat LOI di Glasgow, silahkan saya tidak dapat LOI di Glasgow. Akhirnya, karena istri sudah dapat LOI di Glasgow, kita fokus di Glasgow setelah itu. Nah, jadi, saya gagal, istri sudah dapat kampus. Tahun 2022, kita daftar beasiswa. Waktu itu, termasuk LPDP, kita juga daftar beasiswa Cifining. Istri saya, batch pertama 2022, lulus beasiswa LPDP. Saya juga tes LPDP, tanpa LOI, istri saya dengan LOI. Sekarang sudah punya LOI ya. LOI kampus, saya daftar LPDP juga, tanpa LOI, di tahun 2022 itu. Batch pertama, gagal juga gitu. Jadi, sebenarnya yang secure tempat pertama kali itu istri saya. jadi istri itu sudah dapat LOI kampus, dan sudah dapat beasiswa di tahun 2022. Sudah secure dua-duanya. Nah, sekarang bingung. Kenyataannya agak berbeda dengan plan pertama. Plan pertamanya kan mau kuliah bareng. Tapi kenyataannya yang baru lulus itu istri saya. Apa itu istri yang kuliah duluan nih? Nah, jadi, kita banyak diskusi, banyak pembicaraan dengan istri. Kita bikin beberapa skenario. Jadi, istri kuliah dulu. Skenario pertama itu istri kuliah dulu, karena dia sudah secure tempat. Istri kuliah dulu, tahun berikutnya saya. Skenario kedua, saya minta istri untuk mundur. Karena mundur itu maksudnya bukan mundur beasiswanya, tapi LPDP kan punya, punya, apa ya, waktu. Jadi dikasih waktu, 18 bulan untuk, memulai studi semenjak, semenjak lulus, lulus beasiswanya. Oke. Jadi minta mundur setahun. Jadi, 18 bulan kan satu setengah tahun ya. Jadi mundur setahun masih bisa, untuk beasiswa. Dan kedua, mundur, differ buat kampusnya juga. Jadi, LOE-nya, yang aslinya buat tahun 2022, itu saya minta, istri untuk mundurkan, apa, request ke kampus, buat di mundur juga satu tahun. Jadi buat intake, 2023. Nah, itu tahun 2022 di sekusinya. Jadi ada dua skenario. Istri setuju, mau melakukan skenario kedua, dia mundur, dan saya akan usahakan juga, untuk dapat LOE dan, beasiswa. Kalau skenario kedua ini, nggak berhasil juga, nggak berhasil maksudnya, sayangnya, ternyata nggak dapat. Kalau ternyata saya nggak dapat, beasiswa dan nggak lulus kampus, berarti saya, harus menemani istri, kuliah di tahun 2023 itu. Dengan kondisi yang Acep sampaikan tadi, apa, dependen tadi visanya gitu Acep ya? Betul. Berarti saya hampir jadi dependen sebenarnya. Iya, hampir. Oke, oke. Jadi, kami, kami udah fix kan. Jadi, karena kita udah fix, akan berangkat juga 2023, either saya dependen atau student, kita tetap mengurus, mulai mengurus visa, mulai menyiapkan, persiapan lainnya, mencari akomodasi, dan lain-lain gitu. Nah, bahkan ketika bayar deposit akom pertama itu, statusnya saya belum lulus beasiswa BDP. Tapi udah dapat lalu ekampun. Oh, maaf, chat. Deposit ini berarti yang bayar istri? Maksudnya untuk istri gitu? Deposit itu deposit akomodasi apa? Kan kita, nyawa flat atau apartemen gitu. Ya. Kan untuk bersama maksudnya. Oke. Ya, jadi kita yang bayar gitu. Tapi atas sama istri, itu orang-orang yang student istri gitu. gitu loh. Jadi, setelah itu, tahun 2023, LPDP badge pertama, Alhamdulillah saya lulus, akhirnya saya jadi student juga berat. Tidak segera gitu. Alhamdulillah. nah, Cep, ini mungkin mau nanya nih, Cep. Pasti itu, tekanannya lumah, berat mungkin ya, Cep ya. Ya, maksudnya istri udah lolos gitu kan. Kita belum gitu kan. Terus juga, apalagi, Cep, kondisi, ya, sebagai kepala keluarga gitu kan, Cep. Nah, gimana Cep, mengelolanya? Memang perjalanannya nggak mudah. Diskusi-diskusi itu, tidak selamanya, semuanya dalam kepala dingin, either saya, ataupun istri saya. Pasti kita punya, cita-cita, ego masing-masing. Bahkan itu, sempat, ada plan, yaudah, istri saya aja berangkat sendiri. Saya kerja di Jakarta, anak titip ke Padang gitu. Sampai ada opsi seperti itu gitu. Jadi memang, pembicaraannya nggak gampang gitu. Ya, benar. Pasti, saya yakin, benar-benar nggak gampang gitu. Benar-benar nggak gampang. Jadi kita banyak sekali, waktu untuk, berdiskusi gitu. Menyamakan persepsi, dan, bagaimana kita membawa, keluarga ini gitu. Wah, tapi, Alhamdulillahnya, lolos ya, Cep ya? Alhamdulillah lolos. Lolos di tahun 2003, batch pertama. Langsung buru-buru, urus semuanya. Persiapan saya yang dependent awalnya, berubah ke persiapan, jadi student gitu. Sekarang kita, Alhamdulillah bisa, kuliah bareng, di Glasgow, di University. Alhamdulillah. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Lulusnya bisa bareng juga nggak, Cep? Loh ya? Semoga bang. Insya Allah lulus. Insya Allah selamat. Amin. Amin, amin. Nah, Cep, mungkin kalau, tadi mungkin dari sisi, apa, mencapai besiswa, dan kuliahnya itu, setiap barengan gitu, Cep. Nah, ini mungkin buat teman-teman nih, Cep, yang mau, mungkin satu-satu dulu kali ya, Cep, mungkin bahas yang, untuk apply di kampusnya dulu, Cep. Ini gimana sih, teknisnya, Cep? Oke. Untuk, secara general, kampus itu, terutama Europe ya, saya kurang tahu pengalaman di kampus yang Asia, Jepang, Korea, atau yang daerah lain. Terutama Europe, kita pernah apply di UK dan Belanda. Itu kurang lebih sama caranya, kita apply secara online, kita akan memasukkan beberapa persyaratan, beberapa dokumen ya, termasuk ijazah, transkrip, S1, beberapa letter, ada personal statement, ada motivation letter, namanya, ada letter of recommendation, dari, kalau bisa, kalau udah bekerja, kalau bisa ada satu dari, atasan di tempat bekerja, satu lagi dari akomedisi, dari dosen pembimbing dulu, ketika S1, atau kalau baru hanya lulus S1, ya dari pembimbing pun nggak apa-apa, satu. Jadi letter of recommendation itu, biasanya diminta satu atau dua. Nah, prosesnya sama, kita input semua data tersebut, termasuk IELTS juga ya, dan beberapa data lain, submit, dan biasanya diminta pembayaran. Kantong kampus, ada yang minta pembayaran, ada yang nggak, misalnya case kaya dan istri, misalnya, di University of Glasgow, itu, jurusan istri saya harus bayar ruang pendaftaran, tapi jurusan saya nggak bayar. Oh, oke. Padahal jurusannya, padahal satu kampus ya, Cep? Bahkan satu kampus, betul. Jadi istri saya itu bayar sekitar, berapa ya? Mungkin 100-200 pounds lah, untuk pendaftaran. Berapa rupiah itu, Cep? Sekarang, kayaknya satu pounds itu, 19.800 rupiah. 2 jutaan mungkin, sekitaran itu ya? Iya, 2 juta sama 4 juta, mungkin kira-kira pendaftaran. Tapi, khusus untuk Glasgow University, sebenarnya, nanti kalau Pak Alvin nonton juga, jadi ada, namanya, University of Glasgow Representative, di Jakarta. Oh, oke. Pengurus kampus, UFG, kampus University of Glasgow itu, di Jakarta, namanya Pak Alvin. Jadi, semua inquiry kita, semua pertanyaan, itu bisa dibantu oleh Pak Alvin. Misalnya, misalnya, istri saya itu, walaupun ternyata bayar, uang pendaftaran, tapi kita bisa minta tolong, sama Pak Alvin, Pak, kita jelaskan kondisi kita, bisa nggak apa? Kita nggak bayar. Nanti dibantu, kita bisa nggak bayar, uang pendaftaran itu. Wah, ini, ini, apa, kunci rahasia ini ya, Cep? Mungkin belum banyak tahu, sepertinya ya, Cep? Mungkin belum banyak tahu. Tapi, anak-anak kelas gue udah banyak tahu sih, karena udah berhubungan gitu sama anak. Karena udah masuk di kelas gue-nya gitu kan. Betul. Oke. Tapi, kalau yang belum tahu, nanti, cari, representatifnya, Universitas Kelas Gue di Jakarta, itu ada Pak Alvin. Dia juga, beliau juga biasanya, kayaknya, tur gitu, ke Jawa, ke Surabaya, ke mana gitu kayaknya. Kalau teman-teman mau kontak bapaknya, bisa hubungi saya, nanti saya share info. Siap. Oke. Nah, setelah itu, apalagi itu, Cep? ada bayar uang pendaftaran, setelah itu, apakah udah, otomatis dapet LOA atau gimana aja? Nah, tidak otomatis. Jadi, kayak contohnya, istri saya langsung dapet. Waktu itu istri saya dapetnya LOA conditional dulu. Conditional itu artinya, ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi oleh istri saya. Waktu itu, yang kurang itu, kita belum masukkan dokumen IELTS. Atau TOEFL. Kenapa? Karena belum punya. IELTS membayarnya mahal. Oh, jadi bisa. Maaf, Cep. Ini, mungkin saya agak potong-potong, nggak apa-apa ya, Cep? Nggak apa-apa. Daftar di Glasgow, tapi kondisi belum punya sertifikat IELTS? Bisa, tapi nanti dapatnya LOA conditional. Oh, oke, oke. Kalau LOA conditional, itu nggak bisa dipakai buat daftar, beasiswa, jalur LOA. Oh, oke. Nah, untuk mengubah LOA conditional tadi, menjadi unconditional, itu, lampirkan, sertifikat IELTS-nya, sebelum deadline. Oke. Nah, itu case-nya istri saya. Kalau case-nya ya, saya ditolak. Langsung ditolak oleh, kampus. Kampus. Yang pertama tadi apply ya, Cep? Iya, betul. Alasannya, apa namanya waktu itu? Transkrip, kalau nggak salah. Jadi, dia ngecek beberapa nilai. Katanya beberapa nilai ini, kurang memenuhi persyaratan. Oke. Ada mata kuliah, kalkulus kalau nggak salah. Saya kayaknya dapat, dapat B atau apa gitu. Tapi, waktu itu case-nya, kondisinya belum tahu Pak Alvin. Belum kenal Pak Alvin maksudnya. Jadi, setelah itu pun kayak, tadi kan Pak Alvin bantu tentang uang pendaftaran ya. Nah, saya juga sampaikan ke Pak Alvin, Pak, saya kemarin udah daftar nih, tapi nggak dapat OOE dari Universitas Goalsgo. Ditanya, asal kampusnya mana? Saya bilang, saya S1-nya di ITS, Surabaya. Setelah teknologi 10 November gitu. Nah, terus Pak Alvin bilang, oh ini mungkin dari admission-nya, nggak tahu, kalau ITS ini termasuk top 10-nya Indonesia gitu. Jadi, mereka, kalau punya kampus top 10, punya, apa namanya ya, kualifikasi sendiri gitu. Karena, ITS ini kan namanya agak, banyak rancu ya. Rancu ini maksudnya gini. Jadi, banyak orang. Istitut Teknologi Surabaya gitu ya. Nah, betul. Ada yang bilang, Istitut Teknologi Surabaya. Padahal sebenarnya namanya, Istitut Teknologi 10 November gitu. Betul. Jadi, kita, apa, konsul ke Pak Alvin, kita email, dan Pak Alvin pun bantu ke admission. Akhirnya tahun 2022 ya, saya udah dapat LOI juga, Alhamdulillah. Berarti, Acep, mendaftar yang kedua, itu sebenarnya bukan mendaftar lagi ya, tapi mungkin berdasarkan klarifikasi, begitu tadi ya, Acep ya. Oh, tapi daftar lagi, tetap daftar lagi. Tapi, dibantu email oleh Pak Alvin ke, ke admissionnya gitu ya. Apa namanya, ke admissionnya, betul. Karena Pak Alvin ini sebenarnya bagian dari University of Glass Go juga. Oh, Pak Alvin ini, maaf, Alvin ini orang Indonesia atau orang UK? Atau? Orang Indonesia. Oh, wah, enak banget. Jadi ini, Cep, maaf Cep, mungkin ini kasusnya untuk di Glass Go, tapi universitas yang lain punya representatif seperti itu juga nggak, Cep, di Indonesia? Untuk di kampus UK itu, beberapa kampus punya representatifnya, tapi saya kurang hafal, saya pernah ketemu dengan representatifnya Conventry, kalau nggak salah, itu di London. Terus, ada beberapa kampus lain di London juga. Mungkin ada, cuma nggak, nggak semua kampus gitu. Iya, nggak semua. Oke, oke. Jadi, ini mungkin penting untuk teman-teman yang mau apply kampus juga. Wah, kalau misalkan ada di Jakarta, mungkin ya bisa dikunjungi begitu ya, Cep. Betul. Atau mungkin kalau banyak, misalnya, teman-teman di Padang nih, banyak yang mau ke Glass Go misalnya. Mungkin, itu kamerasinya yang masuk ya? Tadi kelihatan loh? Nggak ya? Nggak. Oke. Tapi agak berkedip sedikit tadi sih. Nah, ya kenapa itu? Nah, jadi, misalnya nih ada teman-teman di Padang, atau teman-teman di Surabaya, banyak gitu. Misalnya ada 50 orang, mau apply ke University of Glass Go untuk lanjut master, maupun doktoral gitu, PhD. Mungkin Pak Alvin bisa bikin sesi offline nanti di Padang, atau di Surabaya gitu. Mungkin bisa seperti itu. Wah, menarik, menarik. Oke, Jadi, kalau yang tadi yang representatif ya, mungkin teman-teman bisa nyari gitu, nyari informasi dulu gitu ya Cep. Mungkin, jika misalkan ada representatifnya, itu akan lebih baik lagi gitu ya, untuk teman-teman. Betul. Bisa menolong, karena biasanya kan, kalau representatifnya biasanya orang Indonesia, dan mereka paham konteks, bagaimana orang Indonesia, student Indonesia gitu. Jadi, bisa dibantu. Iya, mungkin ada yang nanya, nanti ada rendang nggak di situ gitu kan? Nah Cep. Bisa dibikin nanti. Nah Cep, tadi kan, berarti tadi, Acep daftar lagi yang kedua, tadi dengan email klarifikasi tadi, dan Alhamdulillah, dapet LOA unconditional tadi ya Cep ya? Unconditional, betul. Karena udah ada sertifikat IELTS tadi ya? Betul. Oke, Nah, tadi kalau istri kondisinya udah, berarti ya tinggal submit IELTS aja ya Cep ya? Betul. Kalau masalah itu istri tes IELTS, dapat, ya apa, sertifikat ya, sertifikat IELTSnya, terus masukin ke web kampusnya, dapat LOA yang kondisinya. Dan pastinya IELTSnya sudah harus sesuai dengan standar gitu ya Cep ya? Sesuai standar. Biasanya minimal 6,5. Minimal 6,5 di UK Cep ya? Iya, 6,5 kayaknya betul. 6,5 dengan kondisi, salah satu komponennya nggak ada yang di bawah 6. Oke. Karena ada 4 komponen ya Cep ya? Betul. Ada 4 kursusnya. Karena dulu pernah ikut kursus juga. Nah, oke Cep. Tadi itu sudah berakhir kah Cep? Apa pendaftaran kampus Cep? Atau ada lagi proses setelah itu Cep? Pendaftaran kampus, oh iya, jadi setelah dapat LOA unconditional itu, kampus itu memberi waktu kita untuk bayar deposit. deposit tuisyen fee. Nah, ini membantu juga nih dengan adanya representatifnya Pak Alvin. Oke. Jadi, karena waktu itu belum dapat beasiswa kan? Betul, belum dapat beasiswa. Jadi, ketika itu, bulan apa ya? Intinya ada deadline buat bayar deposit itu, bulan sekian. Pak Alvin itu karena orang Indonesia ya, paham konteks, bagaimana proses di Indonesia. Jadi, kita itu bisa minta pemunduran, pembayaran, deposit. Ya, deposit tuisyen fee itu, dengan cara melampirkan bukti proses beasiswa kita. Dalam konteks ini, saya kan lagi proses beasiswa LPDP. Jadi, screenshot, screenshot dari aplikasi beasiswa saya, dan sudah sampai tahap mana itu, kirim ke kampus, nanti deadline pembayarannya bisa ditunda. Jadi, kita bisa hemat, maksudnya apa ya? Bisa untuk tidak mengeluarkan deposit dulu, buat secure tempat kita di kampus. Depositnya lumayan soalnya, seribu kayaknya. Seribu? Wah, berarti sekitar... Seribu pound. Seribu pound ya? Kali sekitar 20 ribu ya, Cep, ya satu pound ya? Iya. Sekitar 20 juta mungkin. Bukan lumayan besar sih. Iya. Tapi uang kuliahnya juga gak kecil sebenarnya. Kayak jualan saya itu, uang kuliahnya hampir 30 ribu. 20 puluhan ribu sekian. Iya, iya. 30 ribu setahun. Mahal, Cep. Tapi dibayarin LPDP kan ya? Alhamdulillah dibayarin LPDP. Terima kasih, LPDP. Wah, terima kasih. Oke, oke. Nah, Cep, tadi setelah tuition fee tadi, apa? Pemunduran pembayaran tuition fee tadi, udah selesai, Cep? Daftar kampus. Atau ada lagi yang lain? Oh, iya. Udah mundur. Kita sudah input bukti kita lagi seleksi beasiswa. Iya. Ada deadline lagi. Jadi, deadline untuk ngasih tahu bahwa kita memang lulus beasiswa. Waduh, itu nyamain ritme waktunya gimana tuh, Cep? Ini LPDP kita belum tahu nih. Maksudnya, artinya di LPDP sendiri kan kita belum tahu kita lulus apa enggak kan? Kan gitu ya, Cep? Betul. Betul kan. Dan itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah durasinya sama nih dengan yang deadline dari si Glasgow-nya ini? Kan gitu juga ya, Cep? Nah, gimana? Jadi, LPDP kan sudah punya jadual. Kalau pengumuman, kapan gitu. Jadi, deadline untuk memberitahu dia lulus beasiswa apa enggak itu menyesuaikan deadline LPDP. Misalnya LPDP pengumumannya tanggal 3 Maret. Nanti, University of Glasgow itu deadline untuk ngasih tahu lulus apa enggak beasiswanya itu tanggal 4 Maret misalnya gitu. Nah, kalau memang kita enggak lulus ya, berarti hangus LOI kita yang kemarin. Oh, oke. Dan yaudah, berarti kita sebenarnya enggak apa-apa. LOI hangus itu sebenarnya enggak apa-apa. Karena kita bisa apply lagi. Oh, oke. Jadi, kita bisa apply lagi dan semoga LOI-nya juga keluar lagi. Dan daftar beasiswa lagi. Jadi, intinya memang harus persisten gitu. Tuh, enggak boleh menyerah. Karena Sibim Buddy ini, LOI pernah gagal juga. Alhamdulillah, dapet setelah itu. Beasiswa LPDP saya juga enggak langsung lulus. Saya tiga kali baru saya lulus LPDP. Oh, tiga kali gitu. Nah, Cep, tapi nanti dulu nih, Cep, kalau bahas yang LPDP-nya nih. Kalau yang kaput itu udah kelar enggak nih, Cep? Udah fix diterima enggak waktu itu, berarti? Setelah pemunduran jadwal tuition fee tadi, Cep? Ya, jadi kalau kita bisa, pemunduran jadwal tuition fee itu bisa dilakukan dengan bukti, kita lagi memang proses seleksi beasiswa. Dan ketika kita udah lulus, intinya kita secure funding nih. Kita ada funding buat kuliah kita. Nah, kalau kita udah secure funding itu melalui bukti lulus beasiswa, walaupun belum dibayar sama LPDP-nya ke kampus, kita udah secure satu seat buat kuliah S2 di sini. Oke, menarik-menarik ya. Nah, terus baru, ada lagi enggak proses yang Cep lakukan untuk masuk di Glasgow, Cep, setelah itu, Cep? Setelah itu, prosesnya berhubungan dengan administratif secara visa ya. Jadi, kita harus lapor juga ke kampus tentang status kependudukan kita di sini. Terus, administratif tentang funding tadi. Jadi, mereka minta data LPDP, pembayarannya kayak apa gitu-gitu. Nanti kita kerenasi sama LPDP juga gitu. Oke, berarti itu ya sifatnya administratif gitu ya, Cep? Betul, sifatnya administratif. Nah, Cep, mungkin mau merekap sedikit nih, Cep. Kira-kira berarti, kalau secara tahapan mungkin udah kita bahas tadi ya, Cep ya? Tapi, dari sisi persyaratan tadi, boleh diulang lagi ya, Cep? Persyaratan untuk apply di, spesifik nih di University of Glasgow nih, Cep. Oke. Untuk pendaftaran University of Glasgow itu, nanti bisa confirm lagi ada webnya juga. Tapi yang umum itu pastinya itu ada ijazah. Ijazah itu dalam bahasanya asli, bahasa Indonesia. Oh, dalam bahasa asli? Iya, dan bahasa Inggris. Oh, dalam bahasa Inggris. Iya, dua. Jadi, ijazah dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris. Dan bahasa Inggris ini harus resmi ya. Jadi, either request a campus atau gimana. Terus, transcript juga dalam bahasa Indonesia dan juga dalam bahasa Inggris. Terus, ada letter of recommendation. Saya itu menyediakan dua surat. Satu dari dosen pembimbing, Pak Rony dulu di ITS. Dan yang kedua itu surat rekomendasi dari atasan di tempat kerja. Terus, ada personal statement. Personal statement itu mirip dengan motivation letter. Itu tentang bagaimana kita relate background kita dengan jurusan yang ada. Dan apa future aspiration-nya gitu. Kita mau ngapain nanti ke depannya. Kenapa memilih jurusan ini gitu. Terus, ada IELTS atau TOEFL. Persyaratannya biasanya kalau untuk IELTS itu dengan nilai minimal 6,5. Dan tidak ada komponen yang salah satu komponen di bawah 6. Terus, kayaknya itu aja sih sama isi-isi data. Isi-isi data yang diminta di webnya, aplikasi. Tapi pastinya spesifik ya, teman-teman harus lihat di website kampusnya masing-masing gitu ya, Cep ya. Betul. Dan kalau misalkan mau di kelas go, ya buka kembali webnya. Mungkin mana tahu persyaratannya berubah atau gimana gitu ya, Cep ya. Betul. Dan biasanya tiap jurusan ada beda-beda dikit lah. Oke. Kayak tadi istri saya minta pembayaran, pendaftaran, saya nggak perlu gitu. Jadi beda-beda. Nah itu pentingnya teman-teman untuk ngecek informasinya begitu ya, Cep ya. Betul. Nah, Cep, ini kita pindah nih. Apply beasiswa. Nah tadi menarik banget, Cep, sampai 3 kali apply baru lolos ya, Cep ya. Iya. Maaf, Cep, bukan maksud untuk membanding-bandingkan. Istri berapa kali apply? Kenapa, Pak? Istri berapa kali apply baru bisa lolos? Sekali apply langsung lolos, Bang. Waduh. Itu berarti tekanannya pas apply Acep awal pertama, wah gagal pasti tekanannya ini ya. Yang kedua gagal, wah ini makin ini. Yang ketiga pasti, ini kalau gagal gimana lagi nih gitu kan. Iya, waduh. Sangat teresul sekali ya. Jadi, kita itu, apa ya. Yang pertama jelas menurut saya setiap orang punya rejeki masing-masing ya. Rejekinya beda-beda. Kita, kita kesibukan, kita kan baru punya bayi. Akhir 2019, 2020 itu. Sebenarnya awalnya malah dari tahun 2020 pengen apply. Kampus buat S2, tapi anak masih kecil masih bayi, masih banyak minta perhatian. Tahun 2021 baru kita mulai bisa fokus. 2021 itu kita apply. Ya, alhamdulillahnya istri langsung lolos. Luar biasa banget, ya Allah. Satu sini saya sangat senang, istri saya lulus. Iya, benar. Satu sini saya stres, saya nggak lulus. Iya, benar. Itu, itu. Jadi cukup pusing. Nah, habis itu yang saya, kayak cerita tadi ya. Habis kondisi seperti itu, banyak lagi skenario yang kita bikin, gitu. Rencana-rencana yang kita rencanakan. Dan dalam prosesnya pun, stresnya nggak sedikit lah, gitu. Pasti saya juga pengen, gitu. Kuliah S2, gitu. Jadi ya, sangat stresful. Makanya memang butuh mental yang kuat juga ya. Teman-teman, jangan takut gagal, gitu. Jangan takut nggak lulus, jangan takut useless. Keep going aja, gitu. Siap. Nah, Cep. Tadi kalau Acep tadi daftar BSU LPDP, gimana nih, Cep? Prosesnya, Cep? BSU LPDP itu, Sepertinya dari tahun 2021 kita apply. Maupun tahun 2022 itu 2022 ya kita daftar BSU LPDP. Sampai sekarang itu nggak banyak berbeda ya. Biasanya setahun itu ada dua kali badge. Badge pertama dan badge kedua. Badge pertama itu yang bulan-bulan sekarang, ini bulan Januari ya? Iya, Januari. Januari. Nanti pemumuman mungkin sekitar Juni apa ya, kayaknya. Kayaknya ya, Juni saya kurang tahu. Badge kedua buka setelah, langsung setelah pengumuman itu. Nah, prosesnya biasanya ada. Pertama LPDP sekarang ada dua jalur. Jalur LOE, unconditional. Sama jalur non-LOE. Untuk jalur LOE, itu harus LOE, unconditional. Dan harus termasuk kampus yang ada di list-nya LPDP. Jadi LPDP punya booklet, di situ ada lengkap banyak informasi termasuk kampus-kampus mana yang bisa LPDP biayai gitu. Yang kedua jalur non-LOE. Jalur non-LOE ini, ya kalau belum punya LOE dari kampus, bisa daftar, tapi ada tambahan satu tes. Dalam prosesnya. Jadi gini, kalau jalur LOE, setelah submit aplikasi, submit pendaftaran LPDP, basis LPDP, itu langsung meloncat, kalau kita boleh kata meloncat, meloncat ke tahap interview. LPDP menyebutnya tes substansi. Nah, tes substansi itu tes interview dengan akomodisi dan profesional. Nah, kalau dia melalui jalur non-LOE, belum punya LOE, setelah submit itu, karena seleksi administratif. Nah, dia setelah tes administratif itu harus tes namanya tes TBS. Tes bakat skolastik, kalau nggak salah. Jadi semacam tes psikologi gitu. Psikologi. Tes kemampuan dasar lah gitu. Jadi setelah lulus tes kemampuan dasar, baru ke interview. Jadi jalur LOE itu hanya dua tahap. Submit aplikasinya, submit pendaftarannya. Jadi seleksi berkas, langsung ke interview. Yang jalur non-LOE itu tiga tahap. Seleksi berkas, seleksi tes skolastik tadi, dan seleksi interview. Maaf, Cep. Berarti yang istri Aceh ikut yang tes TBS tadi dong? Enggak. Enggak, karena istri saya kan udah dapat LOE jadinya. Oh, udah dapat LOE ya. Oke. Aceh pun berarti nggak juga? Nah, case-nya saya, saya LOE-nya, jadi saya itu dapat LOE itu setelah submit beasiswa LPDP. Oke. Jadi udah daftar nih, karena deadline-nya tanggal berapa ya? Kalau nggak salah. Tanggal 30 Maret waktu itu, kalau nggak salah. Deadline-nya. Sedangkan, apa, LOE saya itu keluar tiga hari setelah itu, tanggal 3 April, kalau nggak salah. Jadi, saya sempat email LPDP waktu itu, kayak, LPDP saya sudah punya LOE, tapi kan submit, tapi udah, daftarannya udah submit gitu. Bisa nggak saya skip yang TBS? Ya, benar. Iya, iya. Tapi ternyata nggak bisa sama LPDP. Tetap juga, berarti ikut juga, Cep? Tes TBS. Oh, oke. Tiga kali saya LPDP, tiga kali TBS. Oke. Siap, siap. Berarti, maaf, Cep. Tes sekolah, apa, TBS itu online berarti ya, Cep? Oh, iya. Semua proses LPDP sekarang online, setahu saya. Termasuk interview? Termasuk interview. Oke. Jadi, TBS-nya online, interview-nya online. Tapi nanti setelah proses interview, ada PK ya, persiapan keberkatan, itu offline. Offline. Oke. Nah, Cep, yang tes, berarti Cep, udah submit, tadi ada data-data yang dibutuhkan. Terus, tes TBS, nah, Cep, maaf, Cep. Mungkin nggak spesifik bahas soalnya apa, gitu kan. Tapi mungkin, tesnya itu seputar apa sih, Cep, TBS itu, Cep? Tes teman-teman dasar itu, tes bakat sekolastik ya, itu mirip kayaknya dengan, tes masuk kampus ya dulu, kita SPMB atau SMPTN gitu namanya. Yang, yang bagian, ada matematik, tapi bagian, bagian, bagian psikologinya apa ya, teman-teman dasarnya, TPA, betul, TPA. Betul. jadi ada, soal-soal semacam, apa ya, kesetaraan kata, kesetaraan kata apa gitu. Sampai, biasanya sulit juga ya, matematika ya. Matematika itu ada, termasuk yang sulit itu deret sih. Jadi, ya buat Acep udah sulit lah kayaknya. Jadi ada, tes-tes, matematika dasar kayaknya ya. Kita kan dulu, ada tes matematika dasar dulu, kalau masuk PMB gitu. Dan matematika sekarang, namanya udah beda kayaknya, emang kemarinnya. Nggak tahu apa nama, SBM, PTN, atau apalah, mungkin nggak tahu. Iya. Oke. Jadi, tes TBS itu seperti, tes ya, mungkin tes potensi akademik, atau tes psikolog, apa, matematika dasar seperti tadi ya, Cep ya. Betul. Oke, Cep. Nah, maaf Cep, durasi berapa lama, Cep? Nah, ini juga nih, kita berpacu sama durasi juga. Jadi, TBS itu kan memang menguji, apa ya, nggak seberapa pinter, kita bikin integral matematika. Iya. Kemampuan dasarnya di uji, tapi dengan waktu yang cukup singkat. Kayaknya itu, cuma soal berapa ya, saya lupa sih. Kayaknya, kita punya waktu satu menit, atau kurang gitu, untuk satu soal gitu. Oke. Jadi, waktunya cukup mepet sebenarnya. jadi, yang di uji itu memang, kemampuan kita gitu, kemampuan mental kita juga, nggak cuma kemampuan, berpikirnya gitu. Oke, Cep. Nah, itu tes TBS. Nah, itu berarti, Acep tadi tiga kali Acep bilang ya, tes TBS. Betul. Tiga-tiganya lolos tes TBS, tiga-tiganya, Cep. Alhamdulillah, setelah itu baru interview, Cep ya? Baru interview, betul. Interviewnya ini, interview ini maaf, sekali doang aja, interviewnya. Atau ada interview apa, interview apa-apa gitu, tapi, atau, satu kali aja? Interview hanya satu kali, tapi langsung dengan, beberapa pihak ya. Kayaknya ada tiga interviewer. Oke. Satu psikolog, satu akambedisi, satu profesional. Oke. Nah, ya, lagi-lagi nggak spesifik bahas, pertanyaan interviewnya, tapi ya, seputar apa sih, Cep? Mungkin KIS, KISI-KISI mungkin sih, Cep. Interviewnya lebih banyak poin apa yang ditanyakan, karena saya yakin kayaknya, kalau dengar dari teman-teman yang loros LPDP lain, kayaknya pertanyaannya beda-beda masing orang ya, Cep ya? Sangat beragam, pertanyaannya. Mungkin case-nya pada Cep kemarin spesifik, ya mungkin, ya maaf, nggak spesifik, tapi mungkin kisarannya seputar apa sih, Cep? Yang ditanyain mungkin. Oke. Jadi buat interviewer PDP itu, saya berarti udah tiga kali interview juga ya, gitu. Oke. Jadi, ada, apa namanya, secara umum ya, secara general itu, karena ada tiga pihak tadi, ada psikolog, profesional, dan akambedisi, beberapa pertanyaannya spesifik dengan background para interviewer, gitu. Misalnya, dalam konteks psikolog itu, yang ditanyakan itu, seputar tentang, bagaimana, kondisi mental kita, dalam konteks ini, kan di aplikasi LPDP, itu ada pertanyaan tentang, apa, titik terendah kamu, bagaimana kamu overcome, kekurangan kamu, kelebihan kekurangan apa, terus, titik kamu bahagia itu, kapan, mau diceritakan, gitu. Nah, jadi dia pengen tahu, kita ini, atau orang yang akan LPDP, danai ini untuk kuliah, itu kira-kira, mampu gak bertahan, kuliah nanti, dimanapun tujuannya, mau dalam negeri, apa dulu dalam negeri, apalagi terutama luar negeri ya, adaptasinya gak sedikit, gitu. Cuaca, contohnya sekarang winter, gak semua orang bisa menghadapi winter, dengan baik, gitu. Karena dingin banget pasti, ACB. Dingin, kurang matahari, stressful, kondisinya pasti stressful, gitu. Dan masa-masa ujian juga, kemarin, terutama Desember, gitu. Jadi, jadi memang kondisinya gak, gak gampang, makanya, psikolog itu ingin, menggali, ini anak kira-kira punya mental yang kuat gak, untuk berjuang, memperjuangkan studinya nanti, Nah, dari segi profesional, karena saya juga, background-nya, udah bekerja ya, banyak relaks sebenarnya, kayak, mempertanyakan, experience kerja saya seperti apa, terus, dengan experience itu, kenapa milih jurusan ini, gitu. Terus, memang, nanti setelah, setelah selesai studi, rencananya seperti apa, gitu. Dari segi, mau kerja, seperti apa, kan, saya swasta ya, saya resign, gitu. Jadi, setelah balik, mau ngapain, gitu. Nah, kalau dari segi ACMDC, banyak bahasa tentang kampusnya tadi, bahkan bener-bener, kayaknya ya, jadi ketika dia, beliau, interviewer itu, udah melihat, pilihan kampus saya, kayak Universitas Glasgow, dan beberapa, saya ada tiga pilihan waktu itu, dia, apa namanya, interviewer ini, beliau itu, kayak membuka, web, jurusan itu, Jadi, bisa dikuliti kita, kayak, ditanyakan, nah, kamu, nanti kalau ambil, di sini, tertarik, tertariknya, kursus yang mana, gitu, mata kuliah yang mana, terus, ya, kita jawab, saya pernah menghadapi, saya jawab, saya tertarik yang ini, Pak, micro e-nano technology, salah satu yang saya, saya sebut beberapa, jurusan, beberapa kursus, ada real-time embedded system, ada micro e-nano technology, dan lain-lain, malah ditanyain, kalau kamu tertariknya, micro e-nano, kata interviewernya, kalau itu kan bukan satu-satunya, gitu ya, tapi, dia fokus di sana, gitu, kenapa kamu nggak ambil, di Taiwan aja, katanya, dia tanya gitu, karena Taiwan itu, dari segi, chip manufacturing itu, juara, gitu, nah, saya waktu itu belum tahu, padahal untuk chip manufacturing, teknologi, micro e-nano itu, Universitas Glass School, ternyata, juara di Europe juga, gitu, atau mungkin, atau mungkin, seperti ini, bisa nggak, ya karena istri saya, sudah dapat di Glass School, gitu, pasti nggak lolos, kayak gitu, tapi salah satu alasannya, itu pasti kan, pasti, betul, tapi mungkin, yang prioritas, bukan itu mungkin, cewek, nah, betul, karena dari segi, perspektif RPDP, kan nggak melihat itu, perspektif RPDP, ini melihat kita, secara pribadi, gitu, kenapa kita milih itu, dan ternyata, kayak sekarang nih, saya lagi ambil kelas itu, micro e-nano technology, dan itu, James Ward, School of Engineering itu, termasuk yang juara, di Europe, terdepan gitu, di Europe, jadi kita punya, apa, fasilitas fabrikasi, IC, chip IC, di sini, gitu, dulu saya nggak tahu, kalau saya jawab itu, mungkin saya langsung lulus dulu, LPDP yang pertama kali itu, saya nggak lulus, jadi pertanyaannya, sesuai background, dari interviewer tadi, yang akan berisi, menanyakannya detail, tentang, kampus kita, dan mungkin, maaf, jurusannya mungkin, si akademisi tadi, itu mungkin akan relate, dengan jurusan ECEP, atau, beda, atau tahu nggak, layaknya, LPDP akan, meletakkan yang serumpun, betul, jadi, interviewer saya itu, memang backgroundnya juga, kayaknya, elektro juga, gitu, jadi, jadi kayaknya, jadi kayaknya, nggak mungkin, akan sama, pertanyaan antara, pelamar A dan B, gitu ya, di LPDP, gitu ya, kalau interviewernya sama, mungkin interviewernya, punya template sendiri ya, tapi masalahnya, kan yang daftar itu banyak, kayaknya, pendaftar LPDP itu, belasan ribu ya, kayaknya, 16 ribu itu berapa gitu, satu batch, dan interviewernya juga banyak, gitu, jadi, less likely, kita akan dapat, interviewer yang sama, dengan orang yang kita kenal, gitu, nah, jadi kayak ini, saya kan juga udah kenal, beberapa, award di LPDP, sebelumnya juga, gitu, kalau tanya, pendapat mereka, pertanyaan, pertanyaan mereka berbeda-beda, dengan saya, bahkan yang, yang awal-awal, katanya, pertanyaannya, yang lebih absorb gitu, kayak, dulu-dulu itu, LPDP, beberapa yang tipe, berapa yang berbeda ya, itu sempat, ada pertanyaan tentang, nanti kamu, gak mau nikah sama, di sana gitu, tanya kalau orang-orang single, ditanyain, ada kayak gitu, itu jaman-jaman, awal-awal LPDP lah, ada pertanyaan seperti itu, nah, tadi, interviewnya durasi, berapa lama, kira-kira waktu itu, Cep? Rata-rata, mungkin ada tiga kali tadi ya, ya, kalau saya pribadi, itu, kayaknya sekitar 45 menit, tapi bisa ada yang lebih panjang, bisa ada yang lebih pendek, pastinya, nah, Cep, tadi berarti, setelah interview, udah langsung keluar pengumuman, Cep? Setelah interview, interview LPDP? Rata-rata selanjutnya, memang pengumuman, tapi, biasanya, sebulan kayaknya, dua kanan lebih kayaknya, mungkin ya, jarak kita interview, ke pengumuman itu sebulan, jadi, masa sebulan itu, kepikiran terus, lulus, 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 setelah keluar pengumuman, yaudah, berarti lulus LPDP gitu ya, Cep? Baru, lulus LPDP. Oke, nah, setelah lulus LPDP, kan banyak, apa, program keberangkatan gitu ya, Cep? Itu ngapain sih, Cep? PK itu, persiapan keberangkatan, itu, semacam, PDP ingin, memberikan persepsi LPDP, kepada yang diberkatkannya, maksudnya, gini, LPDP kan funder, funding kan dari LPDP, LPDP itu, mewakili negara, jadi, LPDP itu, ingin menyampaikan lagi, kepada, awardi-awardi ini, kenapa negara, ada, mau, mau, mau funding, kuliah, teman-teman semua gitu, nah, salah satu tujuannya, karena memang, LPDP ini sangat erat, kayak tadi, dengan kontribusi, kita, ke, kita ini, anak-anak award di LPDP, kepada negara, setelah negara, memfunding, memberikan fundingnya, kepada, studi kita, nah, jadi, makanya di LPDP itu, ada aturan sebenarnya, kita tuh, harus pulang, harus berkontribusi, ke Indonesia, minimal selama, 2N tambah 1, 2N tambah 1, tahun, masa studi, ya betul, tahun, 2N tambah 1, jadi, buat teman-teman master, yang 2 tahun, berarti, 2 kali N, 2 kali 2, tambah 1, berarti 5 tahun, harus berkontribusi di Indonesia, itu bentuk, yang harus, yang ditekankan oleh LPDP itu, disuruh, pulang untuk kontribusi, bentuk kontribusinya, gimana Cep, ada di, dispesifikan, itu ketika interview itu, jadi ketika interview, ditanyakan, kamu nih, dengan background, berubah-ubah, dengan pilihan jurusan, master ini, atau PhD yang ini, kamu mau ngapain gitu, nah itu ditanyakan, ketika interview, ada, short termnya, short term plannya, ada long, ada medium term, mid term, ada long term, dalam jangka panjang, mau ngapain, jangka menengah, mau ngapain, jangka pendek, mau ngapain gitu, artinya memang, apalagi mungkin kemarin-kemarin, kan rame juga ya Cep, teman-teman LPDP, ada yang mungkin gak pulang, begitu ya Cep ya, tapi itu kembali ke masing-masing, saya juga gak bisa, menjudge gitu kan, betul, Cep, kalau yang program, apa, PK tadi, atau persiapan keberangkantan tadi, berarti tujuannya untuk, memastikan bahwa nilai-nilai LPDP, itu sampai di awardi, begitu ya Cep ya, betul, betul sekali, itu apakah, bagian dari tes, atau, yaudah program aja gitu Cep, maksudnya, gak ada lagi, lolos atau gak lolos, disitu gitu, setahu saya, PK itu, bisa mempengaruhi, ke apa, funding kita, funding LPDP ke studi kita, bisa mempengaruhi, tapi dalam, apa, sejauh mananya, saya kurang tahu, tapi yang jelas, PK itu, wajib, harus dilalui oleh semua awardi LPDP, dan sebenarnya, PK pun, sangat, fun sebenarnya, kalau teman-teman ikut PK, PK itu ke depan kok, jadi kita, di, itu di satu tempat, berkumpul sama teman-teman yang lain, dari berbagai daerah, dan juga, dari berbagai, tujuan studi, saling mengenal, dan, sebenarnya sangat fun sih, maksud saya, itu bukan obstacle, buat PK gitu, ya tentunya, malah lebih mungkin, lebih pusing kalau kerja ya Cep, kalau ikut PK, ya ada programnya, ikut kelas gitu ya Cep, jadi, iya betul, oke 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 Cep, kalau pusing kerja, daftar S2 gitu Bang, nah, waduh, tapi kalau jawabnya gitu, di interview, lolos gak Cep? aduh, kayaknya, kalau sebagai, side, jawaban sampingan, mungkin bisa ya, tapi kalau jawaban utama, gak bisa ya, ya jawaban utama, kayaknya gak bisa, auto gak lolos, kalau gitu kan, oke, nah, tadi, ikut PK, berarti, udah selesai gitu Cep, langsung, berangkat begitu Cep, betul, PK itu, bahkan PK itu, memang kalau bisa, mepet sebelum berangkat gitu, kenapa Cep? jadi, apa ya, karena, sebenarnya karena ini sih, setahu saya, karena PK itu ngantri, yang lulus kan banyak, karena PK itu, yang bisa dilaksanakan, kalau gak salah, seratusan orang gitu Pak, satu kali PK gitu ya Cep, satu kali PK gitu, yang mana, ya mungkin itu, antriannya masih banyak gitu, kadang dipaksakan, oh ya, PK itu juga, walaupun offline, ternyata ada juga offline ya, saya lupa, ada yang online maksudnya, jadi ada PK yang online, yang gak sempat, untuk PK offline, itu bisa PK online, terutama buat teman-teman, yang tujuan studinya, ke luar negeri, karena gak bisa, ke Jakarta kan, jadi ada PK online juga, wah menarik, berarti setelah PK, yaudah langsung berangkat, untuk kuliah begitu ya Cep ya, betul, oke baik Cep, nah tadi kan Cep udah bahas nih, mulai dari daftar kampus, tadi daftar, daftar kampus, daftar beasiswa gitu, dan saya yakin nih, tantangan ini, menurut saya berat nih Cep, tadi udah buat keluarga juga, istri juga tadi, ternyata udah lebih duluan gitu, nah apalagi, kondisi Acep, lagi bekerja juga kan, waktu itu gitu kan, nah, gimana Cep bisa, apa bahasanya, ya untuk persiapan tes, pasti kan butuh latihan, belajar, gimana Cep mengelola, waktu dan energinya, waktu itu Cep? ya, penting memang harus bisa mengelola waktu ya, karena, lagi banyak nih di plate kita, di piring kita gitu, ada kerjaan, ada keluarga, ada tes ini, buat studi gitu, tes LPDP, dan lain-lain gitu, nah, pertama memang harus bisa mengelola waktu, jadi, kalau saya pribadi, misalnya, saya mencari waktu belajar, yang, terutama ketika, anak tidur sih sebenarnya, karena kalau anak nggak tidur, biasanya minta main, ya, apalagi laki-laki ya, apalagi laki-laki juga, jadi suka main, main aktivitas fisik lah gitu, nah, satu sisi, Alhamdulillah, di support istri juga, jadi kadang, kalau ketika saya mau belajar, dan anak minta main, saya minta istri, handle anak gitu, jadi, ajak kemana gitu, misalnya, ajak main, either bisa main di rumah, atau main keluar gitu, saya belajar di rumah gitu, nah, yang kedua, karena atur waktu tadi, yang kedua, harus persisten, harus istiqomah lah, bahasanya gitu ya, harus, harus bisa, berdiri terus, walaupun dijatuhin berkali-kali gitu, misalnya belajar nih, godaan untuk belajar itu kan sebenarnya, atau latihan ya, interview itu banyak latihan sebenarnya, godaan untuk enggak latihan, atau enggak belajar itu banyak, mulai dari males, mulai dari stressnya, udah stress duluan, pertingin duluan gitu, jadi enggak jadi belajar, dan lain-lain gitu, atau, kalau laki-laki, mungkin ya banyak, saya sebagai laki-laki, mungkin merasakan, laki-laki lebih banyak, pikirannya main gitu ya, maksudnya, have fun itu main, atau nge-game, atau ngapain, atau olahraga gitu, instead of belajar gitu, atau latihan, nah, persisten tadi ini, poin persisten tadi ini, saya juga, sebenarnya Alhamdulillah, banyak didorong oleh istri juga gitu, jadi, apa ya, kalau istri saya enggak cerewet, mungkin saya enggak belajar gitu, misalnya nih, padahal ini lagi liburan, lebaran kemarin itu, saya yang terakhir itu lagi libur lebaran, saya tempat pulang ke Padang, jadi kan kalau lebaran, vibe-nya tuh lebaran, kita ketemu orang, satu alhamdulillah gitu, tapi sering, harus melesan lah gitu kan, bang bang, udah lakihan belum, interview, bang bang, jadi, jadi, daripada mendengar ceraiwetannya, baik-baik saya belajar gitu, jadi penting juga, untuk nyari lingkungan, yang mensupport gitu ya, Cep ya, penting bang, betul, jadi, saya sering diingetin itu, jadi, atur waktu itu, harus bisa, atur waktu itu, yang kedua, memang persisten, karena hasilnya, gak ada yang instan, semua pekerjaan itu, gak ada hasilnya instan gitu, mie instan, jadi mah, makanya harus paksakan diri gitu, paksakan diri, atau, dipaksa orang lain gitu, kayak saya, ada keterpaksaan, daripada mendengar, mendengar, pertanyaan istri terus, gitu, baik saya belajar saja gitu, jadi itu mungkin, poin, poin, dua poin yang paling penting menurut saya, karena, kalau, saya lihat sih, tantangan itu, bukan lebih ke tantangan teknis, seperti yang CPE, maksudnya, kalau, tadi, apply campus, tadi, apa bahasanya, tantangan teknisnya, mungkin, gak begitu berat, mungkin gak kayak kita, SPMB dulu gitu ya CPE, kan, kita harus kursus apa, gitu kan, ngambil, apa, bimbel, gitu kan, belajar, maksud, belajar apa, fisika, matematika, gitu-gitu kan, terus yang di, LPDP-nya juga, kalau saya lihat sih, yaitu tantangan itu, lebih tantangan yang, non teknis, begitu ya CPE? memang, betul, menurut saya, untuk beasiswa, itu tantangan teknisnya, sebenarnya, apa ya, kita gak dipaksa, menjadi seorang jenius, gak harus yang, top 10 di, kampus, di top 10 universiti di Indonesia, gitu, gak juga, tapi yang jelas, kita bisa, membawakan ide, yang mau kita bawa, gitu, kontribusi apa, yang mau kita lakukan, setelah studi, jadi, betul kata Abang Rahim tadi, eh, tidak, kayak, harus belajar fisika, atau belajar kalkulus integral, yang berat-berat, gitu, enggak, cuma, apa yang kita punya, dimana kita bisa meramunya, menjadi sesuatu, yang bisa di, present, gitu, di apa ya, di serve, di, di, dilihatkan ke interviewer, ke LPDP, gitu, sekarang dari LPDP-nya, mau nerima apa enggak, jadi, memang, bagaimana cara kita meramu tadi, apa yang kita punya, dan apa rencana kita, gitu, baik, 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 mungkin, tadi, salah satu mungkin, pas kalau Abang dulu kan, ya pernah, nyoba-nyoba juga gitu, tapi, mungkin salah satu orang-orang yang sulit dulu adalah, IELTS, begitu ya, baik, kalau IELTS sendiri, berapa lama, Acep, apa bahasanya, mulai dari, mempersiapkannya, sampai dengan, kecapai target skor, itu berapa lama, kalau, Alhamdulillah, IELTS enggak lama ya, sebenarnya, karena, karena, sudah experience, iya, Mas Anggir sudah, oke duluan ya, menurutnya, jadi, tapi, menurutnya gini, cara umum sih, kayak istri saya kan dulu juga, sempat, apa, kursus, offline juga, itu, kayaknya dua bulan gitu, kalau nggak salah ya, terus, offline kursusnya, dan, sewaktu itu, kursus itu, pas telah menikah banget, waktu itu, kursusnya, yang mana waktu itu, belum hamil, di tengah kursus, hamil, cepat berhenti kan, jadi, belum tes IELTS lagi, istri saya, les lagi, online, tapi, lesnya itu khusus, jadi kayak, ini penting juga sih, salah satu strategi yang bisa ditiru ya, IELTS itu ada empat komponen, dan kita harus tahu, power, kekuatan kita di mana, kelebihan kita di mana, kelemahan kita di mana, dari empat komponen itu, oke, jadi, lesnya, atau belajarnya, bisa fokusnya, kayak yang kita kurang gitu, oh, iya, iya, misalnya istri saya ini, merasa kurang di, listening, speaking ya, speaking, speaking, jadi, waktu itu, istri saya, kursus online-nya cuma, speaking, kalau saya pribadi, misalnya saya merasa kurang di, writing, saya banyak belajar di writing gitu, oh, iya, iya, gitu, kan banyak juga ya, kalau kita harus belajar semuanya, bisa, kalau mampu, tapi kalau kita, waktu terbatas, kalau lagi bekerja, dan lain-lain, fokus belajar di kekurangan aja, menarik, menarik, oke, Cep, nah, Cep, ini, mengingat durasi juga nih, Cep, tadi, kita udah bahas prosesnya, dari awal Cep yang, lambar kampus, dan juga beasiswa, tadi juga Cep udah menyampaikan, apa aja sih, kunci-kunci supaya los, nah ini, mungkin, closing statement dari Acep, Cep, untuk teman-teman semua, yang mau apply, beasiswa LPDP, dan juga mungkin kampus, silahkan Cep. Ya, terima kasih Pak Rahim, jadi, saya melihat, negara hadir ya, di, dalam, proses mencerdaskan bangsa, dalam bentuk, salah satunya, adanya LPDP ini, dana yang dikelola LPDP itu, nggak sedikit, sangat banyak sekali, artinya apa, artinya negara kita, dunia banyak gitu, dan alhamdulillah, perkembangannya, dunia yang dikelola LPDP pun, naik gitu, bagus perkembangannya, nah, sekarang, ini, fasilitas, dari negara sudah disediakan, dalam bentuk funding, dalam bentuk, pembiayaan kuliah, beasiswa, mulai dari tuition fee, hingga biaya hidup, sehari-hari, living cost, saran saya, bagi teman-teman, apalagi kita punya, banyak anak muda ya, di Indonesia, kalau memang punya, aspirasi, untuk, ada niat, untuk melanjutkan studi, dari S1 ke S2, ataupun dari S2 ke S3, ayo, dimanfaatkan LPDP ini, gitu, karena kalau, kayak saya nih, sekarang di, lagi kuliah di Glasgow, itu banyak juga, masjidwa internasional yang lain, ayo dari itu, Indians, Chinese, atau daerah lain, mereka, negara mereka, mereka gak menyedia, gak punya, favoritas ini gitu, gak ada, scholarship dari negara, saya di Indonesia, banyak, sekarang di Glasgow aja, ada sekitar, mungkin ada 200 student, di Glasgow, ya, dan sebagiannya, ada 50 persennya, kayaknya LPDP, gitu, jadi artinya, duit negara kita ini banyak, sedangkan orang lain, yang dari Indians, Chinese, atau daerah Europe yang lain, Malaysian pun, itu setahu saya, mereka biaya sendiri, self-fund gitu, biaya sendiri, sedangkan negara, di Indonesia, negara membantu, kesempatan untuk studi, itu gak hanya dimiliki, orang-orang yang punya duit, gitu, ya, nah, kita-kita yang, orang tuanya, kebanyakan, ya kayak saya, orang tuanya guru, gitu, kedua orang tuanya guru, mengumpulkan uang, sekian ratus juta untuk studi, kan tidak gampang, gitu, nah, jadi, saya akan mendorong, teman-teman, manfaatkan LPDP, resource untuk belajar, untuk lulus LPDP ini, udah banyak banget, kayak gini nih, Pak Rahim, yang lain pun banyak, membahas tentang LPDP ini, dari alumni-alumni LPDP pun, banyak membuat program-program, kayak semacam kursus, buat lulus LPDP, gratis biasanya, jadi, saya akan cari formasinya banyak, ada namanya Mataga Ruda, Mataga Ruda itu, perkumpul alumni LPDP, nanti, dari alumni itu, banyak mengeluarkan, apa namanya, program-program untuk belajar, biar lulus LPDP, gitu, jadi, ayo dimanfaatkan, negara kita kaya, dimanfaatkan saja, karena memang, dan upgrade dari kalian, sehingga, teman-teman juga bisa upgrade, Indonesia menjadi, kita menuju Indonesia emas nih, Indonesia emas 2045, jadi, ayo, kita sama-sama, membangun negara kita, baik, terima kasih banyak, Acep nih, atas diskusinya, ini bermanfaat banget, buat kita-kita semua, yang mau daftar, ngambil S2, begitu, di luar negeri, ada LPDP juga, begitu kan, ya tadi, sepakat sih sama Acep, negara sudah memberikan, ya tergantung, sekarang tergantung kita, nih, mau atau enggak aja ya Acep, betul, menggantung kita aja, mau atau enggak gitu kan, peluangnya udah ada, tinggal diambil aja nih, gerak lah gitu, ya gerak lah gitu kan, baik, terima kasih banyak Acep, atas diskusinya Acep, bermanfaat sekali, buat teman-teman semuanya, sampai jumpa lagi Acep, videoa只有 Acep, abongjeng, abongjeng, Kompas, juga인, abongjeng, atau, beri, kommer kenya, akan kembeng, anggam,